Kenapa akhirnya BLP lu memutuskan? Kayaknya udah saatnya stop dulu nih Oke, ini gua sebenernya jarang banget nih bicarain Bicarain ini gua belum pernah kayaknya gua bicara ini Harapan lu buat musisi, musisi muda sekarang yang kita tau kan banyak banget ya Yang buset ya, lu bisa liat lah di Instagram yang jago-jago Yang kayak gimana maksudnya harapan lu buat mereka Misalnya jangan jadi orang yang, ya pokoknya Pesan lu buat mereka gitu Gua ada dua hal sih yang pengen gua sampaikan buat temen-temen yang mungkin lagi starting out sekarang gitu ya Yang baru mulai Sekarang tuh kan eranya social media, era lu TikTok atau Instagram atau Youtube Nah kadang-kadang gua pernah kecewa soalnya Gua pernah jurin satu festival band Dan gua kan satu anak ini di Instagram jago banget Dia berapa kali mention gua, gua suka lu like postingan ini karena gila jago banget nih anak Tiba-tiba gua satu kali, jadi ini cerita apa adanya ya Kalo orang yang nonton gua minta maaf, cuman ini fakta gua harus ngomong Gua ga sebut orangnya siapa tapi Terus gua liat dia pas di jurin ini, gua bikin festival bass day berapa tahun lalu 2017 atau 2016 gua lupa Dia ikutan, gua ngomong ke temen-temen juri, ini pasti juara Serius lo, iya ini juara ini jago banget gua pernah liat di Instagram Serius lo, iya Terus dia main Kita waktu itu kasih lagu, lagu pilihannya, lagu wajibnya apa tahun Fang? Oke Duna Omar simple dong Begitu dia main lagu pertama band lagu wajib, kecewa gua Ternyata ga ngegroove, ga in tempo, berantakan banget Lagu kedua yang pilihannya dia bagus, wah jago gitu main Cuman main tap lah segala macam teknik, tapi tetep ga in time, tetep ga groove menurut gua Nah jadi menurut gua dia kehilangan esensinya karena gini Dia fokus membaguskan dirinya di satu menit doang Di satu menit itu dia keren banget, tapi once kita nonton dia main beneran Ternyata biasa aja, belum dapet Nah itu kadang-kadang gini, social media tuh lo fabricate diri lo sedemikian rupa sampe lo keliatan hebat Tapi ternyata di luar itu lo belum mateng Sementara menurut gua musisi tuh harus real, authentic gitu Dia harus bener-bener bisa, memang bisa main gitu loh Jangan cuman buat satu menit di instagram gitu Sebisa mungkin lo main, memang lo bener-bener ngerti tekniknya, lo ngerti basicnya Karena gua juga dulu gitu kan Kayak tadi deh, lo ngomong soal leaks tadi Orang cuma ngikutin itu, mereka ga ngerti dasarnya gua bikin Ini beri likumahwa, dulu pemain bass tendera pernah bilang ini likumahwa leaks banget nih Gua dulu ga sadar, cuman itu hadir dari gini, gua belajar main chromatic kan Itu sebenernya kan mantan ada chromatic Gua belajar main chromatic, and then gua belajar Untuk mencapture penonton, mencapture orang nonton Itu salah satu yang paling bagus adalah melakukan sesuatu motif yang repetitive Kalau gua main stayed ahead ahead ahead, orang belum tentu notice Tapi karena gua main tiga nada yang kurang lebih sama 저 так then Abis gua nayakin tö Naikin setengah, naikin setengah, naikin setengah Terdengarnya kayak, wow! padahal sebenernya tuh motif doang Motif dimulai dari chromatic tapi itu ada teorinya dibalik itu sebenernya kan gue pake teori dibalik itu nah orang cuma ngikutin nah yang bahaya adalah apa ketika mereka cuma ngikutin tapi mereka gak ngerti basicnya itu yang selalu gue pengen tekanin ke temen-temen jangan memaksakan diri lo untuk ke satu posisi kalau lo belum disana tapi nikmatin prosesnya aja kalau emang belum bisa ya gak apa-apa fight sampe bisa kita bisa ngarang, gue bahkan punya gue pernah satu temen yang gue tegor gitu ya sebenernya awalnya bukan temen tapi gue liat dia main main postingan jadi gini, dia ngepost di instagram tapi ternyata itu bassnya bukan bunyinya dia jadi dia ambil audionya sampe orangnya marah-marah gue minta maaf ke orang itu on behalf of Indonesian bass players gue minta maaf gue bilang abis itu gue tegor orangnya akhirnya dia jadi temen baik sekarang gue kode sama dia bro, lo jangan kayak gitu lagi mulai sekarang gue gak akan kayak gitu lagi jadi latihan jadi itu satu hal pertama hindari membuat diri lo yang fabricated tapi bener-bener pahami bermain musik especially kalau pemain bass pahamin semua tuh groove, tempo, rhythm, teori, harmoni semua harus lo kuasain itu satu yang kedua berhubungan sama yang tadi lo buka di awal adalah gini pada akhirnya musik itu harus memberikan identitas buat diri lo sendiri karena menurut gue gini musik lo itu menggambarkan siapa lo sebenernya lo gak mungkin jadi orang yang main kalem kalau lo orangnya di luar gak kalem gue kasih contoh om yang cuman usama lo ngajak dia ngobrol sama kayak dia main bass main bassnya kalem gitu kan relax, jaga nah orangnya gitu diajak ngobrol kan kalem, kalem ngerti gak maksud gue? ngerti tapi lo ajak ngobrol misalnya Fajar gitu walaupun dia wise gitu ya tapi kadang-kadang dia bisa wah gitu nah sesuai sama permainannya gitu jadi nah gue kayak gini permainan gue di bass ya itu karena pribadi gue kayak gini nah kadang-kadang kita jangan paksain dan sedihnya lagi gini seperti lo bilang tadi banyak orang yang berusaha jadi beriluk mahuwa sampai dia lupa esensi bermain bassnya beriluk mahuwa waktu dia jadi soloist itu beda dia bukan pemain bass sebenernya menurut gue dia tanda kutip establish artist karena apapun yang gue mainkan itu tujuannya untuk menarik penonton dong supaya mereka terkesimat, supaya mereka seneng, supaya mereka terkesan gitu kan jadi ketika gue main solo ya itu kan memang partnya bagian gue gitu tapi kalau gue lagi main sessionist gue gak kayak gitu mainnya nah banyak temen-temen muda yang ngerasa pengen jadi beriluk mahuwa terus dia punya band terus dia dominan bassnya nah jadi gak bagus kan kenenganannya itu bener banget nah itu jadi buat gue sih dua hal itu ya dan gini loh gak apa-apa lo niru di awal tuh gak apa-apa banget gue juga dulu pengen jadi Jako gue pengen jadi Marcus Miller gue pengen jadi Victor Wooten gue pengen jadi Sengdiker gue pengen jadi Beniluk mahuwa pengen jadi ancaman usama tapi gue sadar gue dengerin ini semua abis itu tuh jadi filter buat gue gue harus gabungin seperti lo bilang tadi gue punya Renat Steven gue punya Beniluk mahu gabungin jadilah permainan di Bani misalnya that's a good way to start dalam artian lo punya banyak referensi jangan cuma satu orang karena ada quote yang bilang gini kan good artist steal steal ya sorry good artist imitates great artist steal nah ada lagi yang bilang gini good artist steal from one great artist steal from many jadi lo jangan cuma ngambil dari satu orang ketahuan banget bener bener lo colong dari banyak orang supaya itu akhirnya jadi bunyi lo sendiri your own sound karena pada awalnya semua orang pasti jiplak lo kan bisa mulai main juga lo niru lo ngeliat siapa yang lo suka lo coba mainin kayak gue dulu pas gue pengen keluar dari warnanya Jako gue fokus dengerin Rocco Prestia wow ya karena dia sama-sama ghost note 16th note gitu tapi cara mainnya beda banget jadi gue mempelajari oh oke ini beda nih tekniknya habis itu gue dengerin Marcos Miller supaya gak Marcos Miller banget gue juga dengerin Victor Hutan walaupun gue gak terlalu suka karena dia gak terlalu attack kan tapi gue mencoba mempelajari tekniknya dikit-dikit walaupun gue gak bisa sejago fajar gak mungkin sejago Christian gitu gak mungkin atau shadow gitu gak mungkin tapi gue setidaknya mempelajari dengan harapan ya itu bisa menjadi warna baru di musik gue supaya permainan gue ini ngeciri dan kayak yang lo bilang tadi sebagus-bagusnya lo bisa menjadi beri lukumah huwa tetap ada beri lukumah huwa yang asli yes ya kan itu bener banget kenapa lo gak jadi ibrani pandean aja yang spesifik yang orang bakal gila nih pemain siapa sih namanya dengan harapan nanti muncul lagi anak-anak baru yang gue pengen nih kayak ibrani pandean and then one day dia juga sadar gue harus jadi diri gue sendiri itu kan jadi cycle yang terus terjadi dan akhirnya itu regenerasi menurut gue gitu sih gue kagum sekarang temen-temen muda kayak ada pemain bass yang masih muda banget siapa? Gev oh iya Delano ya Delano gila gue ngeliatin sana yang cukup banget nih anak gue bilang gue bersegitu mah belum bisa main kayak dia gila nih anak gitu jadi gue seneng banget maksudnya gue ngeliat Indonesia memang potensial banget yes lu liat lah nama-nama yang muda-muda sekarang jadi muda-mudahan sih mereka bisa ketemu their own sound dan ini satu pesen yang boleh kalau gue boleh gue tambahin coba gimana caranya kita bunyikan Indonesianya di musik kita jadi gak usah kebarat-baratan terus Indonesianya harus keluar juga gitu ben wow 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 ini ini priceless sih priceless banget gue mendengar langsung dari seorang Berli Kumawa bahwa ya bener ketika dia jadi soloist dan dia jadi sessionist itu adalah dua hal yang berbeda nah kadang bassist juga ya gitu ngeliat dia jadi soloist oh kayak gini ya main harus harus rame nih ya oh berarti main harus padahal gak gitu juga jadi orang cuma melihat permukaannya bahwa padahal ada sesuatu di belakangnya itu maksudnya prosesnya itu panjang gitu untuk nah itu juga itu juga harus gue tambahin proses panjang tuh penting banget gue bisa jadi kayak gue sekarang umur gue 37 sekarang oke gue main musuk umur 11 berarti berapa tahun gue gak bisa ngitung 26 tahun gue main musik nah gue bisa jadi kayak sekarang kan 26 tahun itu yang prosesnya juga gak gampang buat gue sebenernya nah hargai prosesnya aja nikmatin aja tiap menit tiap detik tiap jam lo gak bisa cobain ini nih cobain lagi belajar lagi nanti lo akan sampai di satu titik kedewasannya juga beda pasti karena tiap orang jurninya beda-beda terakhir nih terakhir nih terakhir lagi sorry banget nih boleh lama-lama juga gak apa-apa gue kontennya konten dia bebas gue mau nanya bokap baru aja eh berapa tahun lalu ya meninggal tanggal 9 peran bokap di hidup lo sekarang apa sih maksudnya ada hal-hal poin-poin yang lo ambil dari bokap lo bahwa ketika belia udah meninggal oh ternyata banyak ya yang gue belajar dari bokap nah menurut lo bokap tuh apa yang sudah lo dapet ketika bokap dari masih hidup sampai akhirnya udah meninggal kalau gue puji Tuhan dari pas dia masih hidup pun gue selalu kasih tau dia bahwa dia influencer besar gue jadi gue gak pernah ngalamin missing out yang kayak harusnya dari dulu gue gak pernah ngalamin itu karena dari dulu gue selalu bilang pah bahkan di wedding gue nih gue bilang pah if I can be half the man you are gue bilang I'll be blessed gue bisa setengahnya lo aja gue bilang karena gue sadar lo segitu kerennya buat gue dia nangis gitu kan terus gue bilang apa enggak gue beneran dan gue selalu bilang sama dia you're my number one gitu idola nomer satu gue di musik itu dia karena dia hidupin gue dari gue umur ya dari gue masih baik sampai gue umur 17 tahun waktu gue mulai bisa hidupin dari gue sendiri itu pure dari musik dari musik dan dari jazz gila gak jadi maksudnya dia segitu waktu gue lahir tuh dia udah gak sama derolist dia udah berarti dari derolist jadi udah gak sementara dulu jaman dia derolist boleh dibilang dia ngelap sepatu juga pake dolar gitu kan cuman pas gue lahir tuh dia hidup dari jazz dan gue ngeliat struggle-nya dia dari dia masih berjuang as bandnya ngelana all star abis itu dia mulai punya projectnya dia sendiri mulai nama band mulai naik dia bangun itu gak semalem-dua malem itu berproses yang panjang tahunan tapi dia gini orangnya sangat konsisten dan sangat stay true sama musiknya dia nah itu yang gue belajar dia juga punya etika work ethics-nya bagus dan dia orangnya sangat objective band jadi dia gak akan mengorbankan objektifitas hanya karena pertemanan itu yang gue suka jadi misalnya gue jelek nih atau temennya dia jelek dia akan ngomong lu jelek tadi mainnya dia bukan tipe yang sugarcoating gitu karena dia tau itu akan dan itu yang terjadi sama gue itu dia kritik terbesar gue dulu pas gue mulai main dia bisa gini datengin gue kamu mainnya indro banget sih tadi bunyinya lu indro banget jadi gue kayak anjir abis itu gue next-nya lagi lu bunyinya jako banget sih lu cari your own your own sound gitu jadi dia bener-bener keras sama gue tapi kerasnya itu yang sangat membangun gue sampai akhirnya gue bisa jadi musisi kayak sekarang tapi di sisi yang berbeda juga sebagai bapak dia sangat approval anaknya approving banget menurut gue problem generasi sekarang adalah ketika dia gak mendapat approval dari bapaknya menurut gue ya pendapat gue karena lu akan bingung sama identitas lu nah bokap tuh dulu udah gini ber papa tuh gak akan bangga kalau kamu main sekian ribu nada tapi tuh jiplak papa lebih bangga ngeliat kamu main dua nada tapi dua nada itu punya kamu sendiri itu bokap dan soal aransmen juga dia kayak gitu dia bilang gak apa-apa lu dengerin lu suka ini suka ini gak apa-apa lu ambil warnanya tapi jangan lu jiplak persis dari dulu tuh dia selalu gitu ngomong soal authenticity dan di one point dia selalu bilang gini apapun itu gue bangga sama lu lu anak gue gue bangga sama lu jadi buat gue itu kayak itu yang membuat gue bisa maju sampai hari ini sebetulnya karena pada masa itu kan gue struggling banget pada masa itu gue kayak ngerasa sebenernya gue tuh main jazz gak sih gue cukup main jazz gak sih terus bokap gue selalu bilang ber kamu tuh punya punya basic jazznya udah bagus udah cukup kayak pas gue rilis lagu mati saja tuh pak ini papa dengerin deh udah cukup jazz belum dia bilang gini kalau papa boleh bilang ini ada gabungan jazz dan ada funknya kalau gue establish diri gue sebagai jazz musician gak apa-apa ya gak apa-apa lu kan bisa main swing dan lu jalan main lagu standard so it's okay go ahead gitu jadi karena gue dapet approval itu gue bisa bilang oke aku bass player dan aku jazz bass player funk jazz bass player gue pede jadi approval dari bokap buat gue penting banget wow gitu brother semoga berguna ya buat teman-teman semoga gue yakin banyak banget apa ya orang yang terinspirasi nonton ini dan ngeliat bahwa Berli Kumawa tuh gak segitunya gitu gue kadang beberapa gitu denger denger Berli Kumawa ini gue rasain sendiri gitu begitu ketemu oh ternyata gak segitunya juga karena memang ya tak kenal maka tak sayang ya mesti kenalan dulu gitu jadi aduh nih gue abis ini boleh ngejam gak oh boleh doang sika abis ini kita mau ngejam lagu yang membuat gue jadi keberry-berryan yaitu lagu Mia Angelita ya go kill oke siap album bass heroes ini kita mau setting-setting dulu kali siap oke so terima kasih banyak sekali lagi boomberry nanti gue mau minta tolong tanda tangan album-album yang sudah gue beli ada beberapa yang udah hilang tapi gue mau biar verified aja sama nanti ada apa merchandise dari C gitu aja store nanti gue wih solid oke so terima kasih lagi salam buat keluarga siap disampaikan siap disampaikan buat keadinda buat anaknya siapa namanya J Jeremaya pokoknya sehat selalu lancar rezekinya semoga kita bisa segera manggung lagi ya Tuhan memberkati anak band Tuhan memberkati anak band that's right amin semoga ada project yang selanjutnya oh harus dong ya kan gak mungkin disini doang oke lah terima kasih terima kasih terima kasih banget so siap sampai ketemu lagi God bless ya yes God bless you siap Cijet Oje vlog sharing sign in out daa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati